Intro Drama dibuka dengan memperlihatkan adegan kejar-kejaran antara seorang pria tampan dengan dua orang pria yang mengendarai mobil mereka. Meskipun mereka melajukan mobilnya dengan kencang, tapi pria itu berhasil mengejarnya dan melumpuhkan salah seorang dari mereka dengan ketapelnya. Intro Sementara itu terlihat seorang wanita cantik yang sudah menuju pertanian Chom Sofa. Dia nampaknya berasal dari kota. Dia lalu berhenti di tengah perjalanan karena roket mainan anak kecil mendarat nih mobilnya. Intro Saat dia ingin bertanya tentang peternakan itu kepada anak-anak, mereka malah kabur karena ketakutan. Lalu dia bertemu dengan pria tadi yang sedang melumpuhkan satu orang lainnya, tapi hampir saja mobil yang dikendarai oleh orang jahat itu menabrak si cewek tadi. Hingga membuatnya jatuh dan kotor. Tentu saja itu membuat si cewek menjadi marah dan langsung memukul pria tadi. Dia juga menuduhnya sebagai pencuri dan gara-gara ulah si cewek orang jahat itu pun menjadi terlepas. Pria itu lalu menjelaskan kalau mereka itulah sebenarnya yang pencuri. Dia sudah memburu mereka itu begitu lama, tapi gara-gara si cewek ini pria itu menjadi kabur. Tapi si cewek tidak peduli, dia pun pergi dengan kesal dan lanjut mencari pertanian yang ditujunya. Setelah menyintir agak lama, akhirnya dia pun menemukan tempatnya. Dia pun berkenalan dengan seorang kakek dan putrinya dengan menyebutkan dirinya bernama Syom. Dan sebenarnya dia datang ke situ untuk menghindari ibunya yang selalu sibuk menjodohkan dirinya dengan beragam pria. Dari mulai pengusaha hingga dokter. Dia sangat tidak ingin menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Pertanian itu adalah milik ayah Syom. Dia mempekerjakan kakek itu untuk mengurus pertanian. Dan nama dari putri kakek itu adalah Noina. Noina sangat baik kepada Syom. Hari ini Noina mengajak Syom ke pasar tradisional dengan becak. Syom nampak menikmati perjalanan mereka meskipun ini adalah pertama kali baginya. Lalu mereka tiba di pasar tradisional itu. Syom juga sangat senang dengan semua yang dia saksikan di pasar. Di saat dia sedang asik membuat lapisan roti, tiba-tiba tidak sengaja terlempar ke wajah seorang wanita. Wanita tersebut bernama Gung Siap. Dia ini sangat gentil dan cerewet, juga pemarah. Dan karena sifatnya itu mereka hampir saja bertengkar. Karena Gung Siap tidak mau menerima penjelasan dari Syom. Kalau Syom sebenarnya tidak sengaja. Noina sedang bersama dengan pria yang kemarin dijumpai oleh Syom. Lalu si pria berkomentar kepadanya. Akal lebih baik jika Syom itu memeriksa keberuntungannya terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Takutnya itu akan mencelakai orang lain. Mendengar itu tentu saja Syom menjadi kesal dan ketus berkata kepadanya. Kalau dia selama ini tidak pernah sering sial. Tapi sejak dia bertemu dengan si pria ini, dia sering merasakan sial. Pria ini bernama Nim. Dia tahu kalau Syom adalah bos Noina, yang merupakan anak dari tuan support. Semua orang pun terdiam mendengarnya. Ternyata Nim ini adalah putra dari ketua desa di sana. Menurut cerita Noina, dia adalah pria yang baik. Jadi semua orang di sana sangat menyukainya. Termasuk wanita cerewet barusan si Gung Siap. Malamnya Nim dan kawan-kawan berpesta, membuat Syom tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sementara itu, ibunya Syom pun tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan di mana keberadaan anaknya. Akhirnya, dia diam-diam mengambil HP suaminya dan menemukan syed antara Syom dan ayahnya. Juga sebuah foto tempat di mana Syom berada. Tapi ibu tidak tahu di mana tempat itu. Besoknya, dia langsung mengintrogasi suaminya dengan tegas. Tapi ayah menyuruh ibu untuk membiarkan Syom beristirahat bareng dua hari lagi. Nanti dia juga akan pulang sendiri. Sementara itu, Syom memikirkan untuk mengubah tempat itu menjadi resort pariwisata. Kakek Gai lalu membawanya menemui kontraktor yang ternyata adalah Nim. Tentu saja Syom sangat kesal dan menolaknya. Tapi kakek berkata, Nim itu bisa segalanya. Dia adalah ahli polistrikan, memecahkan batu, dan lain-lain. Kalau Syom tidak mau, mereka harus mencari kontraktor lain dari kota dan akan sangat mahal. Akhirnya, Syom pun setuju. Tapi, malah Nim yang tidak setuju. Dia merasa membantu Syom itu hanyalah pekerjaan sia-sia. Anak orang kaya tidak pernah hidup susah dan tentu apa yang dilakukan Syom ini hanyalah untuk bersenang-senang saja. Sebab dia sedang jenuh. Setelah dia tidak jenuh lagi, dia akan kembali lagi ke kota dan tidak peduli lagi dengan pekerjaan itu. Syom menegaskan dia bukan orang yang seperti itu. Dia selalu serius akan sesuatu yang dia buat. Dan Nim pun ingin Syom membuktikan keseriusan perkataannya. Dengan senang hati, Syom menerima tantangan dari Nim. Ternyata tantangan yang diberikan adalah membantu petani menanam padi di sawah. Meski berat, Syom pun menyetujuinya. Ternyata menanam padi itu tidak sesulit yang Syom pikirkan. Setelah Noina mengajarinya, Syom begitu semangat mengerjakannya. Malahan mengajak Noina untuk berlomba. Setelah itu, dia pun mengajak semuanya untuk berselfie sebagai kenang-kenangan. Itu membuat Nim langsung menegurnya. Gara-gara itu, mereka pun menjadi kembali bertengkar. Sejenak setelah itu, mereka semakin dekat bahkan terlihat romantis. Gaya Syom yang tomboy, cantik dan sedikit degil itu sangat mengemaskan. Dia juga selalu mengacaukan Nim di sana. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Kakek sudah sangat khawatir saja kalau Syom tidak akan suka dengan semua menu kampung yang disediakan olehnya. Tapi nyatanya Syom sangat menyukainya. Dari sikap Syom yang tidak manja, membuat Noina menggodanya. Kalau Syom pasti akan mendapatkan kontraktor yang akan bekerja secara gratis untuknya. Di Bangkok, ibu sedang berdoa meminta agar kedua orang tuanya bisa memberkati Syom untuk mendapatkan jodoh terbaik yang bisa menjaganya. Ibu sangat menginginkan menantu yang super kaya, biar dia tidak kalah pamur dengan teman-temannya di arisan. Dan besoknya datang kerabat mereka dengan membawa anaknya bernama Hus. Mereka adalah keluarga yang kaya dan dengan terus terang meminta Syom untuk menikah dengan anaknya. Dan akan diberikan mahar yang sungguh luar biasa fantastis. Ibu tentu sangat setuju mengira doanya telah terkabul. Tapi ayah tidak demikian. Orang itu bernama Tuan Utin. Ternyata Tuan Utin ini telah bangkrut. Makanya dia berpura-pura menawarkan mahar yang tinggi agar ibu setuju. Dan mereka bisa kaya kembali jika Syom bisa menikah dengan anaknya. Tapi ayah tidak bodoh. Dia merasa aneh dengan mereka yang tiba-tiba saja datang untuk melamar Syom. Jadi ayah menurut Wasu untuk menyelidiki tentang mereka. Tiba-tiba ayah mendapatkan video call dari Syom. Syom melapor tentang kegiatannya di pertanian. Diam-diam Wasu menguping dan melaporkan kepada ibu tentang keberadaan Syom. Yang ternyata berada di desa. Sementara Nim saat ini dan kawan-kawan sudah mulai membuat resort. Tiba-tiba Agung Siat datang bergabung. Dia sangat kesal melihat Syom yang begitu dekat dengan Nim. Hingga dia pun membuat batu pijakan di sungai menjadi licin dengan sabun. Syom lalu datang untuk mengambil air. Dia pun terpleset ke sungai. Untung saja Nim dengan cepat menolongnya. Dan kejadian itu membuat Syom menjadi terbayang-bayang kepada Nim. Tapi kesenangannya pun harus terusik karena ibunya menelpon. Beliau menurut Syom untuk segera pulang. Karena dia telah menemukan calon yang cocok untuknya. Jika tidak, maka ibu yang akan datang ke sana untuk menjemputnya. Syom sangat kesal mendengar itu dan dia memutuskan untuk ingin kabur lagi. Tapi aksinya dipergoki oleh Nim. Yang dengan sarkastis berkata kalau dia telah menduga, Syom pasti akan pergi dari situ. Syom jujur tentang masalah yang sedang dia hadapi. Dia ingin kabur dari ibunya yang terus menjodohkan dirinya. Dan ibunya akan datang ke peternakan untuk menjemputnya. Berdengar itu, Nim memberi saran agar Syom bisa berhenti untuk kabur. Karena itu akan membuat hidupnya terdekan. Bebas tapi seperti terpenjara. Syom harus bisa menghadapinya. Mendengar nasihat itu, Syom pun mengangkat telpon ibunya untuk mengabari kalau dia akan kembali. Dia ingin menghadapinya, bukan dengan kabur-kabur lagi. Ibu lalu mengabarkan kepada Tuan Utin dan anaknya kalau Syom telah setuju bertemu dengan mereka untuk membahas pernikahan. Mereka akan bertemu di pertanian. Anggap saja mereka mau liburan bareng di pertanian. Diam-diam, Syom mengabari ayah tentang hal itu. Ayah sangat kaget dengan rencana ibu. Sementara itu, ibu langsung menelpon kakek Gai agar menjaga Syom supaya tidak kabur. Karena dia akan kesana untuk mengurus pernikahan Syom besok dengan membawa calon pengantinnya. Dan yang ibu tidak tahu yang mengangkat telpon kakek Gai adalah Gung Siap. Tentu Gung Siap sangat senang mengetahui rencana ibu karena dia sangat kesal kepada Syom yang selalu dekat-dekat dengan Nim. Dia lalu menyewa preman kampung untuk mengunci dan menjaga Syom supaya tidak kabur. Mengetahui dirinya terkunci, Syom menjadi panik. Terlebih ada cowok-cowok di depan kamarnya. Karena dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, dia pun menelpon Nim dan menceritakan semuanya. Nim pun datang menolongnya. Dia sudah senang saja karena berhasil membuka pintu dengan keahlian mekaniknya. Tapi tiba-tiba preman itu memukulnya dari belakang hingga dia pingsan. Panik karena telah memukul orang, preman itu sontak mengurung Nim bersama dengan Syom. Lalu mereka kabur. Syom pun menjadi panik karena Nim belum juga sadarkan diri. Esoknya ibu datang ke pertanian. Noena dan kakek kaget karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka baru tahu kalau itu adalah ulah Gung Siap. Setelah Gung Siap mengaku dirinya bernama Noena kepada ibu Syom. Dan mengangkat telpon kakek Gai kemarin saat ibu menelpon. Gung Siap pun membawa mereka ke kamar Syom dengan senang hati. Setelah dibuka pintu, ibu berusaha membangunkan Syom karena Syom tidak bangun-bangun. Ibu langsung membuka selimutnya dan super kaget melihat Syom tidur bersama dengan seorang pria dan pria itu adalah Nim. Tentunya ibu kira Syom sengaja kabur dengan pria itu. Syom segera membantahnya. Tentu saja pemandangan itu membuat semua orang menjadi heran. Begitu juga dengan Nim. Setelah sadarkan diri, dia juga sangat kaget dengan kondisi itu. Tiba-tiba terdengar ada parade di luar membuat mereka tambah kaget. Ternyata itu adalah ulahnya Tuan Utin dengan anaknya. Yang membawa banyak sekali tamu beserta wartawan untuk melamar Syom di hari itu juga. Ibu lalu menyuruh perias yang dia bawa untuk merias Syom dan mengusir Nim dari sana. Dia tidak mau melihat wajah Nim lagi ada di situ dan jangan pernah mendekati putrinya lagi. Melihat orang-orang yang dibawa oleh Tuan Utin itu sangat banyak, ibu kaget karena dia belum menyetujui untuk acara pernikahan di hari itu. Dia hanya menyetujui untuk pertemuan terlebih dahulu. Tapi Tuan Utin berkata dia sudah membawa orang-orang penting dan tidak punya banyak waktu luang. Padahal sebenarnya dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan kepada wartawan tentang pernikahan besar itu. Namun ibu belum setuju sebab Syom pun belum siap. Sementara Syom masih menolak untuk didandani di ruangannya. Noina datang menjelaskan bahwa bukan dia yang bekerja sama dengan ibu kemarin, melainkan Gung Siap yang diam-diam mengangkat hapi ayahnya dan bekerja sama dengan ibu. Syom pun tidak marah lagi kepada Noina. Tiba-tiba suara parade itu meredah membuat Noina berpikir jangan-jangan surga berpihak kepada Syom sekarang. Syom pun tersenyum tapi ternyata di luar orang-orang mendapat berita tentang Syom yang tidur dengan seorang pria desa. Melihat foto di berita itu membuat Tuan Utin dan anaknya sangat kaget. Mereka sangat kesal. Ibu juga kaget setengah mati. Watawan segera meminta penjelasan tentang hal itu kepada ibu. Ibu tidak mau menjelaskannya dan segera pergi meninggalkan semua orang. Sementara itu Syom juga sudah melihat berita itu. Entah siapa yang memfoto mereka saat itu. Ibu sangat marah dan menjelek-jelekkan Nim yang pastinya hanya memanfaatkan Syom saja. Dan Syom berkata kalau Nim adalah pria yang baik. Tapi ibu tetap kekeh memaki-maki Nim dan sontak Syom berkata kalau Nim adalah pacarnya. Mendengar itu ibu sangat syok. Semua orang di desa juga sudah melihat berita itu. Ibu tidak terima Syom berhubungan dengan pria kampung dan harus segera putus. Tapi Syom tidak peduli. Ia berkata mereka awalnya ketemu di Facebook dan sudah lama pacaran. Lalu mereka bertemu kembali di pekebunan ayahnya karena rumah Nim dekat dengan pertanian Syom sofa ini. Ibu sangat marah terlebih saat teman arisannya mengejeknya yang sangat cepat mendapatkan menantu. Seorang pria desa yang udik. Di tengah kekesalannya, Tuan Utin dan Hus sengaja berkata. Kalau mereka tidak peduli dengan berita itu dan cara tercepat menyelesaikan masalah adalah dengan segera menikahkan Hus dengan Syom. Ibu tentu sangat senang mendengar itu dan segera mengutarakan hal itu kepada Syom. Dan dengan tegas Syom menolak membuat ibunya sangat frustasi. Akhirnya Syom menemui Nim untuk meminta bantuannya. Nim sungguh merasa tidak enak setelah membawa Syom ke dalam masalah karena berita itu. Tapi sebaliknya Syom sangat senang. Dia malah ingin memanfaatkan berita itu untuk bisa bebas dari ibunya. Awalnya Nim mau membantu. Tapi setelah tahu kalau bantuan yang dimaksud oleh Syom adalah agar mereka bisa menikah palsu. Berpura-pura menjadi pasangan suami istri, Nim pun menolak dengan tegas. Baginya pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang dipermainkan seperti itu. Bukan mainan. Bagaimana jika suatu hari nanti Syom menemukan seorang pria yang dia cintai. Apakah Syom akan berkata kalau dia sudah punya seorang suami? Syom berkata dia benar-benar tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dia pun memohon agar Nim mau membantunya dengan sangat-sangat-sangat memohon. Tapi Nim tetap tidak bersedia. Gara-gara masalah itu pikiran Nim pun sangat kacau. Dia juga mendapatkan amarah yang sangat besar dari ayahnya. Ayahnya tidak mau mendengar penjelasan dari Nim. Dia benar-benar kesal dan tidak tahu harus bagaimana dengan orang tua Syom nantinya. Ternyata di masa lalu dan bahkan sampai saat ini, Ayah Syom sangat membantu warga desa. Seandainya dulu Kun Support tidak memberikan jam mahalnya dan menjamin warga desa. Serta membeli semua hasil panin warga. Maka warga sudah diusir oleh rentenir bernama Tuan Yu. Dan itu membuat Nim menangis karena membuat ayahnya kecewa. Di tempat lain, Syom cerita kepada ayahnya tentang hubungannya dengan Nim. Ayah langsung menebak kalau Nim itu pastinya adalah anak dari kepala desa Nat. Syom membenarkannya. Ayah bertanya apakah mereka benar-benar saling mencintai? Syom dengar ragu-ragu mengiyakannya. Dan setelah video call selesai, Ibu datang mendatangi Syom. Ibu berbicara tentang resort yang ingin dibangun oleh Syom di desa itu. Tiba-tiba Nim datang. Kehadirannya tentu membuat Ibu tidak suka. Terlebih Nim datang untuk memberikan nasihat kepada Ibu. Untuk membiarkan Syom memilih tentang jalan hidupnya sendiri. Dengan siapa dia ingin menikah. Keputusan Ibu itu kepada Syom hanya benar menurut Ibu saja. Tapi salah bagi Syom. Tentu Ibu tidak akan menerima nasihat dari seorang pria udik miskin. Ibu lalu melemparkannya kotoran sambil marah-marah. Syom tidak mau ada ribut-ribut lagi dan menyuruh Nim untuk segera pulang. Tim pun pulang dengan kekecewaan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan dua orang yang mengaku kalau mereka adalah suruhan dari tunangannya Syom. Mereka menyuruh Nim untuk menjauhi Syom dan bos mereka akan berani membayar 20 ribu baht. Tentu Nim tidak mau dan mereka bahkan sampai terlibat pergengkaran. Karena itu, Nim menjadi galau berat. Dia takut Syom akan menikah dengan pria yang jahat. Sementara itu, Syom pun harus kembali ke kota besok. Malam ini, mereka berdua pun menjadi galau semalaman. Besoknya, ibu sudah siap-siap untuk balik ke kota. Dia berkata kepada kakek Gai dan Noina untuk tidak akan balik lagi ke sana. Sementara itu, diam-diam Nim menemui Syom. Dia berkata bersedia untuk membantu Syom. Syom pun tersenyum mendengar hal itu. Mereka lalu datang ke kantor catatan sipil untuk membuat sertifikat pernikahan. Artinya, mereka telah sah menikah. Sementara itu, ibu sedang gila-gilanya mencari Syom. Yang menghilang, dia sampai datang ke rumahnya Nim untuk mencari mereka. Tapi hanya bertemu dengan nenek Nim yang pendengarannya terganggu. Saat sedang marah-marahnya, Wasu dengan takut-takut menunjukkan foto Syom dan Nim yang telah membuat sertifikat pernikahan kepada ibu. Ibu tentu menjadi syok. Masalah besar pasti akan menanti mereka, karena wartawan pasti akan menyerbu untuk bertanya tentang pernikahan dengan pria desa itu. Sementara itu, Syom memastikan kalau Nim tidak perlu khawatir. Ketika ibu sudah membebaskannya, mereka bisa mengakhiri pernikahan palsu itu. Dan mereka bisa hidup dengan bebas. Sekarang Nim pindah dulu ke rumahnya, karena di sana lebih aman. Pasti banyak wartawan yang ingin mencari mereka. Nim tentu tidak mau, lagian dia tidak mau tidur sekamar dengan Syom. Syom mengatakan mereka akan tidur berlainan kamar. Terima kasih. Menang dengan kebaikan ayah. Setelah menghadapi amarah ibu, kini Nim harus menghadapi amarah ayahnya sendiri. Ayah menganggap Nim tidak tahu diri dengan menikahi putri dermawan mereka, yaitu Tuan Support. Syom sampai harus membela Nim dengan berkata kalau mereka itu saling mencintai. Dia mencintai Nim. Ucapannya dan genggaman tangannya membuat hati Nim menjadi senang dan terharu. Ayah tidak mau pernikahan itu hanya ada di catatan Sipril saja, tapi mereka harus melangsungkan acara resepsi dengan adat desa mereka. Dan persiapan pun dilakukan dengan segera. Besoknya acara diadakan. Semua orang nampak bergembira. Nim dan Syom terlihat mengenakan pakaian adat. Ayah juga datang ke sana. Berbeda dengan ayah Nim yang tidak enak hati, ayah Syom merasa itu adalah pernikahan yang baik, karena Nim adalah pria yang baik. Ayah lalu memberikan mereka restu dengan mengikat benang putih di tangan mereka berdua, lalu menasehati agar mereka selalu baik-baik dan saling mencintai. Tentu ayah membuat Syom terharu. Ketika Wasu memberikan restu, dia nampak sangat kaku dan seolah tidak restu. Nampaknya dia sangat mencintai Syom secara diam-diam. Dia berkata kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, dia selalu bersedia membantu Syom. Ucapan Wasu langsung dibantah oleh Noina. Buat apa dia butuh bantuanmu? Kan dia sudah punya suami. Tiba-tiba Gung Siap datang dan menangis-nangis sambil memaki-maki Syom. Dan berkata, Syom itu telah merebut cintanya dengan Uang. Syom membantah hal itu. Kalau cinta itu tentang dua orang, Uang sama sekali tidak akan berpengaruh mengenai itu. Gung Siap tidak terima dengan ucapan Syom. Dia teriak-teriak hingga harus dibawa paksa dari stana. Setelah Gung Siap pergi, teman-teman Nim memberikan sedikit pertunjukan yang lumayan buruk hingga Syom menjadi pusing. Tapi ujung-ujungnya mereka semua menikmatinya dengan gembira. Lagi senang-senangnya, tiba-tiba datang dua pria asing berpenampilan preman, membuat mereka menjadi heran. Dua orang itu ternyata adalah anak buah Tuan Yu, yang datang untuk mengacaukan pernikahan Nim. Tuan Yu takut dengan bersatunya anak Tuan Support dan anak kepala desa, maka dia tidak akan berhasil lagi merebut tanah pertanian itu. Nim dan Syom lalu dipanggil oleh ayah untuk memberikan mereka sedikit nasihat. Ayah juga menyuruh Nim untuk bekerja, karena sekarang Nim sudah punya keluarganya sendiri. Di luar ternyata dua anak buah Tuan Yu itu memancing keributan, hingga semua orang pun menjadi bertengkar. Untung saja ayah Nim cepat datang melerai, dan sahabat Nim langsung mengubah keributan itu menjadi ceria kembali. Nim dan Syom pun lalu pulang ke kediaman Syom. Syom membuat batasan area mereka berdua ketika tidur. Malamnya, Syom berteriak membangunkan Nim. Dia berkata ada seseorang yang mengintai dirinya. Ternyata orang itu adalah Gung Siap, yang sedang memastikan apakah Nim benar-benar ada di rumahnya Syom. Mereka pun berpura-pura seolah sedang melakukan adegan malam pertama yang panas dan ganas seperti ini. Setelah Gung Siap pergi, Syom menyuruh Nim untuk pergi ke tempat tidurnya. Tapi pas bangun pagi, eh mereka malah tidur di ranjang yang sama. Syom pun kesal dan langsung menendang bokong Nim untuk menyuruhnya cepat pergi. Nim pun heran kenapa dia bisa tidur di situ semalam. Ibu benar-benar frustasi dengan Syom. Tidak habis pikir, lalu dia memblokir semua kartu keuangan Syom. Dia tahu kalau Syom itu sangat ketergantungan kepada uang. Dengan begitu mungkin Syom akan pulang. Nyatanya apa yang dipikirkan oleh ibu itu langsung diutarakan oleh Nim. Nim sangat cerdas menganalisa tentang hal itu. Dia tahu maksud ibu apa. Tapi Syom tidak bisa tenang. Karena tidak mungkin dia bisa hidup tanpa uang di sana. Semuanya membutuhkan uang. Nim pun membantu Syom untuk bekerja di desa untuk mendapatkan uang. dengan hasil kerja dia sendiri. Menjadi petani. Awalnya Syom kesusahan. Tapi ujung-ujungnya dia menikmatinya. Dia sangat senang dengan pekerjaan itu. Diam-diam wasu mengikuti mereka untuk mengetahui perkembangan Syom di desa. Yang sekarang dia tidak punya uang. Dia lalu menceritakan kepada ibu kalau Syom itu hidupnya selalu bersenang-senang di desa. Melakukan pekerjaan di pertanian. Dia juga terlihat bahagia dan tidak merasa kehilangan uang. Mendengar itu ibu sangat kesal. Di tempat lain Nim sedang membuat layangan dengan para bocah. Syom lalu datang mendekatinya. Akhirnya dengan diajari oleh Nim Syom ikut bermain layangan. Dan dia sangat menikmatinya juga. Dan mereka pun naik motor bersama. Syom meminta Nim untuk memelankan laju motornya. Tapi Nim tidak mau. Dia menyuruh Syom untuk memegang pinggangnya saja. Dalamnya ada semacam acara pesta rakyat di mana Syom dan kawan-kawan menjual hasil perkebunan mereka. Tapi sayangnya tidak ada yang mau beli. Orang-orang mungkin berpikir kalau dagangan mereka itu mahal. Orang-orang hanya sibuk untuk melihat pertunjukan saja. Nim berkomentar kalau jualan mereka tidak membuat orang menarik. Mereka harus mencari jalan lain untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Mendengar itu Syom heran kenapa Nim bisa tahu teknik pemasaran. Nim tersenyum gagu dan bilang dia hanya belajar sedikit. Lalu mereka berdua naik ke atas panggung menari dengan heboh hingga membuat seluruh mata tertuju kepada mereka. Sayangnya mereka jadi terganggu karena kehadiran Gung siap. Tapi karena kehebohan itu membuat Nim bisa mengambil kesempatan untuk mempromosikan dagangan mereka yang organik dan sehat. Oleh karena itu dagangan mereka pun menjadi laku walaupun tidak habis. Syom pun sangat senang melihat uang dari hasil kerjanya sendiri. Dan ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan uang dari hasil kerjanya sendiri. Namun tiba-tiba saat dia sendirian datang tiga orang preman menggodanya. ternyata mereka adalah anak buahnya Tuan Yu. Untung saja Nim cepat datang membantu Syom. Nim menyuruh mereka untuk jangan pernah ganggu-ganggu istrinya. Pembelaan dan perkataan istrinya itu membuat Syom terharu dan terpesona. Bahkan sampai malam dia masih senyum-senyum sendiri membayangkan ucapan Nim. Dia pun semakin baik kepada Nim hingga mau bela-belain masak untuk Nim pagi harinya. Nim tetap memakannya walaupun makanan itu mungkin rada-rada tidak enak. Setelah itu Nim pergi mengajar kegiatan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Syom. Karena Syom tidak tahu Nim kemana lalu dia mencarinya bertanya kepada teman-temannya Nim. Mereka pun bilang kalau Nim sedang membantu seorang guru untuk mengajar anak-anak tentang pertanian dan guru itu sangat cantik. Mereka menyuruh Syom untuk jangan cemburu tapi dari raut wajahnya Syom jelas cemburu. Dia terlihat tidak suka kalau Nim dekat dengan wanita itu apalagi wanita itu cantik. Dia pun diam-diam mengintip mereka yang sedang mengajar. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh Nim dan Nim mengeceknya di hadapan para murid. Berkata kalau ada seekor tikus yang suka bersembunyi. Nim lalu bersama dengan guru cantik itu menemui Syom. Saat mau memperkenalkan Syom kepada si guru Syom duluan memotong pembicaraan menyebut kalau dia adalah pacarnya Nim. Dan Nim nampak kurang suka dengan kebohongan itu karena bagaimanapun status mereka di hadapan orang-orang adalah suami istri. Guru itu lalu bercerita tentang kebaikan Nim. Dia bercerita dengan penuh kekaguman kepada Nim dan Syom nampak tidak terlalu suka mendengarnya. Setelah itu guru itu pergi layaknya cewek yang sedang cemburuan Syom langsung mengintrogasi Nim. Dia bertanya apakah Nim sangat dekat dengan guru itu dan Nim mengiyakannya. Nampak jelas Syom tidak suka dengan ibu guru cantik itu. Syom juga bertanya sebenarnya apa sih jurusan kuliah Nim tapi Nim tidak menjawabnya. Syom penasaran apakah Nim menyukai guru itu dan Nim lagi-lagi mengiyakannya. Soalnya guru itu manis baik dan lembut. Nim tidak suka dengan cewek yang keras kepala dan kasar. Syom kesal mendengar itu dan membantah bahwa belum tentu cewek yang cerewet keras kepala itu menyukai Nim. Lagi berdebar tiba-tiba mereka dapat panggilan untuk makan malam di rumah ayahnya Nim. Sampai di sana ayah khawatir kalau Syom tidak menyukai makanan desa yang disiapkan. Syom pun menunjukkan kalau dia sangat menyukainya. Mereka semua terlihat sangat bahagia dan akrab. Pulang dari sana Nim nampak melamunkan sesuatu. Ternyata ketika di rumah ayah tadi ayah memarahi Nim yang belum juga bekerja. Padahal saat ini dia sudah punya istri dia sudah punya tanggungan harusnya Nim bisa membahagiakan Syom yang telah berbesar hati memilih dirinya yang hanyalah seorang udik desa juga pengangguran. Jangan terus berusaha untuk membangun desa karena itu sia-sia. Pergilah ke kota untuk bekerja. Dulu ayah ketika muda juga begitu ingin membangun desa tapi nyatanya banyak orang-orang menjual tanahnya kepada orang kaya dan pindah ke kota tanpa peduli desa kata ayah. Nim memiliki banyak kemampuan jangan terus di desa tapi mulailah bekerja. Dan mengingat itu membuat Nim merasa sedih. Dia berkata kepada ayah dia memiliki caranya sendiri. Besoknya Tuan Yu kembali membuat ulah dia mengusir keluarga petani dari rumah mereka. Mereka lalu mendatangi Syom untuk mengadukan perbuatan Tuan Yu. Syom pun membantu mereka dengan menyuruh untuk tinggal di rumah kayu yang ada di pertanian Syom Sofa. Tapi masalah belum juga selesai. Tuan Yu datang ke rumah Syom untuk meminta bekerja sama dengannya yaitu menjual tanah pertanian kepadanya. Untungnya Nim cepat datang dan dengan tegas mengatakan jauh-jauh hari sudah bilang tidak akan pernah menjual tanah pertanian itu. Tidak senang dengan keputusan Syom dan Nim malamnya Tuan Yu menyuruh anak buahnya untuk membakar penginapan di pertanian itu. Ada sekitar tiga yang terbakar untungnya Nim bisa mengejar pelaku dan berhasil membuka topengnya dan tahu kalau itu adalah anak buahnya Tuan Yu. Tapi sayangnya dalam pertengkaran mereka lengan Nim menjadi terluka bahkan dia sampai pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Syom mengabari kabar buruk itu lewat telepon kepada ayahnya. ayah sangat khawatir. Begitu pula dengan ibu. Ayah lalu menyuruh Syom untuk pulang ke Bangkok karena sekarang di sana belum aman sebab Tuan Yu itu adalah seorang mafia. tapi Syom tidak mau meninggalkan desa yang sedang bermasalah. Tiba-tiba dia dipanggil karena luka Nim telah diobati oleh suster dan dia pun mematikan teleponnya. Syom pun menatap Nim yang sakit dengan penuh sedih saat dia tertidur. Ibu lalu menelpon Nim ketika Nim bangun dan menyuruhnya untuk menyuruh Syom pulang ke Bangkok. Kalau Nim mencintai Syom harusnya Nim membiarkan Syom itu hidupnya aman. Dan juga Nim bisa meminta berapapun uang kepada ibu asalkan dia bisa pisah dengan Syom. Nim pun meminta 100 juta baht. Dia tahu ibu tidak akan bersedia memberikan uang sebanyak itu. Dan lagi dia tidak bisa dibeli dengan uang dia mencintai Syom dengan tulus. Tapi demikian Nim tetap memikirkan keselamatan Syom. Besoknya pulang dari rumah sakit mereka bermusyarakat tentang pelaku pembakaran itu. Tiba-tiba Nim mengusulkan agar Syom bisa balik setajah ke Bangkok dahulu. Ini demi keselamatannya. Syom kecewa mendengar itu. Mengatakan Nim telah menyerah untuk mempertahankan tanah pertanian. Nim membantah mengatakan dia tidak akan pernah menyerah. Hanya saja lebih baik bila Syom bisa ke tempat yang aman dulu. Karena ini demi keselamatannya. mereka lalu bicara berdua Syom meminta Nim untuk tinggal dengannya di Bangkok. Nim tentu tidak mau apalagi ibu Syom itu sangat membencinya. Bisa-bisa dia di blender tapi Syom memohon. Lagian mereka kan suami istri. Dan ucapan Syom itu membuat Nim tersentuh. Syom ngotot kalau Nim tidak mau ikut ke Bangkok. Maka dia juga tidak akan mau pulang ke Bangkok. dan terpaksalah Nim menyetujui keinginan Syom. Besoknya Wasu datang menjemput Syom. Syom ternyata mengajak Noina juga ke Bangkok. Katanya mau dikuliahkan pasca sarjana. Bukan hanya itu dia juga bilang kalau Nim akan ikut bersama dengan mereka. Dengar itu jelas Wasu tidak suka. Saat mau berangkat Nim menyuruh mereka untuk pergi dahulu biar dia menyusul nantinya karena barang bawaannya itu sangat banyak. Jadinya walau takut Nim tidak mau ikut Syom pun pergi dahulu. Setelah sampai di rumah semua orang menyembut mereka ayah sangat bahagia dengan kepulangan putrinya begitu pula dengan ibu tapi ibu tidak terlalu suka dengan kehadiran orang lain yaitu cewek kampung si Noina. Ayah bertanya apakah hanya mereka berdua yang datang ayah masih mencari-cari keberadaan Nim Ibu langsung lain lagi tiba-tiba datang Nim dengan gaya khas kampungnya dia membawa banyak barang berpenampilan desa plus membawa ayam jago bersamanya semua orang senang melihatnya walaupun konyol kecuali ibu dan wasu Nim pun menyapa ibu yang tentu terlihat tidak senang dengannya lalu dia menyapa ayah dengan nakrab ibu sampai penasaran karena mereka terlihat begitu saling kenal dimana mereka kenal bagaimana mereka bisa seakrab itu ayah langsung berbohong berkata kalau Nim itu sering melihatnya di tv makanya Nim mengenalnya dengan baik Nim membenarkannya tiba-tiba ayamnya lepas ibu heboh menyuruh wasu menangkapnya dia tidak mau ayam itu berak di kebunnya wasu pun segera menangkap ayam itu dan Nim yang berhasil menangkapnya tiba-tiba mata Nim berkeringat jadi dia meminta tolong wasu untuk memegang ayamnya dan wasu terpaksa memegangnya seketika si ayam langsung memberaki tangan wasu wasu sangat kesal dan langsung pergi membersihkan tangannya Nim masuk ke dalam dengan gaya kampungnya setelah itu dia duduk di sofa membuat ibu sangat marah ibu lalu menyuruh orang-orang kampung itu untuk tinggal di rumah belakang saja ayah keberatan suami istri tidak mungkin pisah kamar dan Nim membenarkannya dan lagi si om sekarang tidak bisa tidur sendirian dia tidak akan nyenyak tanpa Nim kata Nim mereka lalu berlagak romantis romantisan membuat ibu kesal dan wasu langsung menjadi kaget sampai dia menjatuhkan kunci di tangannya di dalam kamar si om membuat batasan mereka berdua tiba-tiba Nim melihat ada bayangan orang dibalik pintu itu pasti ibu pikirnya dia pun berpura-pura sedang bermesraan dengan cium-cium si om membuat si om tertawa sedangkan ibu sangat marah di depan pintu dia sangat jijik membayangkan mereka berdua di dalam sedang begini dan begitu tiba waktunya makan Nim makan dengan gaya khasnya juga dia tidak memakai sendok tapi itu membuat ayah senang dia jadi teringat masa mudanya dahulu dan ikut makan seperti Nim mereka berdua sangat konyol membuat ibu kesal dan tidak mood untuk makan lagi si om minta maaf kepada ibunya berharap ibu bisa menerima Nim ibu pun pura-pura memaafkannya lalu meminta tidur di kamar si om dengan alasan ac di kamarnya itu rusak si om pun kembali ke kamarnya untuk memberitahukan hal itu kepada Nim mereka lalu buru-buru memindahkan tempat tidur Nim yang di lantai dan tiba-tiba tangan Nim terkena perangkap tikus yang diletakkan oleh si om mereka mereka sontak berteriak ibu mengetuk pintu dengan khawatir karena mendengar teriakan mereka mereka pun terpaksa membuka pintu untuk menjelaskannya bahwa tidak terjadi apa-apa di dalam walaupun tangan Nim sakit karena belum sempat melepaskannya dia terpaksa menahannya ibu lalu tidur di kamar mereka sementara Nim tidur di bawah dengan kesal kepada tingkah laku ibu Nim pun berpura-pura mengorok seperti orang kesurupan ibu sampai tidak habis fikir kok ada ya manusia kayak gitu seperti zombie lalu dia pun tidur di kamarnya dengan terpaksa dan baru saja mau tidur dengan aman damai dan tentram tiba-tiba suara ayam jagu Nim tandanya sudah pagi ibu pun mengalami mata panda seharian besoknya Nim menghilang tiba-tiba rumah berasap seperti ada kebakaran mereka pun menjadi panik rupanya itu ulah Nim yang sedang membakar ayam di dapur dia membuat ayam bakar spesial untuk ibu dan merobek untuknya dengan gaya kampungan ibu sangat frustasi melihat itu dan sangat jijik Nim lalu menyiram tanaman karena tukang kebun meminta bantuannya sebentar lalu dia melihat tanaman herbal ternyata itu adalah tanaman herbal yang terbengkalai dia dulu sangat bercita-cita untuk menjadi seorang tukang herbal yang bisa memasarkan produknya kemana-mana dia merawat tanaman itu ketika SMA tapi karena harus kuliah ke luar negeri jadinya tanaman itu menjadi terbengkalai ibu berpikir kalau Nim dan SMA itu hanya menikah palsu jadi dia menyuruh wasu mengawasi mereka berdua wasu pun sangat senang dia merasa masih punya harapan kepada SMA Nim lalu naik tangga untuk membersihkan kebun atas Hus sengaja menabrak tangga itu hingga membuat Nim jatuh dan mereka menjadi bergaduh ibu lalu melerai dan membawa Hus ke dalam untuk mempertemukannya dengan Shom dan tentu saja Nim tidak membiarkan Shom sendirian bertemu dengan pria jahat itu mereka langsung romantis-romantisan dihadapan semua orang membuat ibu dan Hus kesal bukan hanya itu ayam jago Nim juga ikut bergabung bersama mereka agar membuat Hus menjadi semakin kesal ayam itu sampai memberaki tangan Hus saat dia bercerita tentang kesuksesan bisnis keluarganya ayam itu langsung terbang ke arahnya seolah sedang mengejek kebohongan Hus sebab padahal di rumahnya ayah Hus sedang diancam oleh Depp kolektor setelah Hus pulang Shom bercerita dia sangat takut ibunya masih berusaha menjodohkan dirinya Nim pun mencoba menenangkan Shom lalu mereka berdua melihat buku tanaman herbal dan tidak sengaja mereka terlihat romantis setelah itu Nim pun tertidur di kasurnya sambil terus mendengar cerita impian Shom tentang herbal diam-diam Shom menatapnya dengan tulus dan berterima kasih dia lalu menyelimuti Nim dan memberikan bonekanya sebagai bantal besoknya Nim menghilang lagi kali ini dia sedang berada di sebuah warung dekat rumah disana dia mendengar pedagang ngeluh kalau ibu Shom terus saja meninggikan harga sewa tempat dan kemungkinan mereka tidak sanggup lagi untuk jualan disitu untuk menghibur ibu-ibu itu para tukang ojek disana mengajak bernyanyi Nim juga ikut bersama dengan mereka dan dia ketahuan oleh Noina dan Bibi yang mencarinya dan langsung membawa Nim pulang sementara itu di rumah ibu ingin pergi arisan bersama teman-temannya dan membawa Shom Nim pun ingin ikut karena Shom di bawah dia sudah dandan denger rapi tapi ibu tidak mau dia ikut dan sampai di tempat arisan ternyata disana ada Hus tahu rencana ibu wajah Shom langsung berubah tidak suka dia pasti ingin membuat Shom dekat dengan Hus ternyata ibu dan kawan-kawannya itu pergi ke kuil dan sengaja memfoto Hus dengan Shom ketika mereka bersama lalu dikirim ke Nim sementara itu Noina pergi mendaftar kuliah pasca sarjiananya dengan Wasu karena dimintai tolong oleh Shom di kampus dia tidak sengaja bertemu dengan Min yaitu si guru cantik yang di desa itu lalu dia pun membawa Nim bertemu dengan Min di cafe kebetulan di cafe tempat mereka bertemu itu ada asisten rumah tangganya ibu dah langsung memfoto mereka untuk dikirim ke ibu ketika Noina sedang tidak bersama mereka